A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Maka tidak lama kemudian, datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah. Membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, ku dapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka. Dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgah sana yang besar. Aku burung Hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Bukan kepada Allah. Dan syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka, Perbuatan-perbuatan buruk mereka. Sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Tuhan yang mempunyai ars yang agung. Dia Sulaiman berkata, Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini. Lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Dia, Balkis berkata, Wahai para pembesar, Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku Sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya. Dengan nama Allah yang maha pengasih, Maha penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku. Dan datanglah kepadaku Sebagai orang-orang yang berserah diri. Dia, Balkis berkata, Wahai para pembesar, Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara Sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab, Kita memiliki kekuatan Dan keberanian yang luar biasa Untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah Apa yang akan engkau perintahkan. Dia, Balkis berkata, Sesungguhnya raja-raja, Apabila menaklukkan suatu negeri, Mereka tentu membinasakannya Dan menjadikan penduduknya Sampai kepada Sulaiman. Dia, Sulaiman berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku Lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, Kami pasti akan mendatangi mereka Dengan bala tentara Yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka Dari negeri itu, Sabak, Secara terhina Dan mereka akan menjadi tawanan Yang hina-dina. Dia, Sulaiman berkata, Wahai para pembesar, Siapakah di antara kamu Yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku Sebelum mereka datang kepadaku Menyerahkan diri. Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, Aku kuat melakukannya Dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu Sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman Melihat singgah sana itu terletak di hadapannya, Dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku Untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur Atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, Maka sesungguhnya dia bersyukur Untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, Maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, Maha mulia. Dia Sulaiman berkata, Ubahlah untuknya singgah sananya. Kita akan melihat, Apakah dia balkis mengenal, Atau tidak mengenalnya lagi? Sungguh, Bagi kaum sahabat, Ada tanda kebesaran Tuhan Di tempat kediaman mereka, Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan Dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, Makanlah olehmu dari riski Yang dianugerahkan Tuhanmu, Dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, Nyaman, Sedang Tuhanmu, Adalah Tuhan yang maha pengampun.